Bagaimana? Sehat semua? Sehat semua, Lek? Sehat Pak Pendeta. Sehat Pak Pendeta. Sehat Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, nama saya sudah tadi disebut itu ya. Jadi memang nama yang benar yang disitu Sulaiman. Karena memang dari orang tua saya itu kami dari keluarga muslim ya. Keluarga muslim yang 14 persaudara. Dulunya muslim semua, tapi setuju yang menjadi Kristen. Termasuk mama sudah Kristen. Jadi studi teologi. Juga kemudian waktu studi teologi mendalam Islam. Teologi Islam. Lalu menjadi Pendeta Gereja Toraja. Kemudian melanjutkan S2 di STT Jakarta. Sesudah selesai di STT Jakarta. Ditahan oleh PGI. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Untuk menangani namanya, dulu di PGI itu namanya Litbang. Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, cuma saya sudah dua tahun bekerja di situ. Ada permintaan dari Jerman untuk pertukaran tenaga. Jadi saya kemudian jadi Pendeta di Jerman lima tahun. Lalu lagi studi S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Daga, Yogyakarta. Jadi Pendeta pertama yang studi di situ ya, di UIN. Jadi lama di Gereja Toraja, saya lama menengahkan Institut Teologi Gereja Toraja. Jadi ITGT itu kami dirikan bersama dengan Ibu E di tahun 2006. Yang kemudian sampai sekarang berjalan. Dan sekarang saya kembali ke situ setelah saya menangani BPUG. dan sekarang memasuki masa emeritus, saya diminta oleh ia ke Hentoraja untuk mengajar S2, S3 yang sementara mereka persiapkan. Begitu ya. Itu yang pertama, anak satu, istri satu, dan ya sekarang mengajar ya, sekarang lewanya mengajar. Dan juga masih menangani Institut Teologi Gereja Toraja dengan beberapa anak-anak yang dulu masih selesai juga. Oke, jadi sudah pertemuan keberapa ini sekarang? Dua belas. Keberapa? Dua belas. Oh iya. Dan ini menyangkut semua, menyangkut Gereja. Ya, sebelah. Semuanya menyangkut. Jadi, sebenarnya ini menyangkut eklesiologi sebenarnya, menyangkut Gereja. Gereja dan ini, Gereja dan ini, Gereja dan ini, dan segala macam. Jadi, katakanlah studi mengenai Gereja ya. Eklesiologi namanya. Gitu. Karena memang Gereja Toraja sudah menghasilkan satu eklesiologi yang 10 tahun digumuli. Waktu pertama-pertama saya hadir, saya sudah jelaskan pada waktu itu tentang sentrum atau pusat dari eklesiologi kita sekarang. Nah, misalnya yang lalu saya katakan ini saya coba coba saya saya share dulu ya. Bisa saya share ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini saya coba share ini. Oke. Sudah bisa kelihatan nih? Bisa, ya. Oke. Nah. Yang lalu saya coba jelaskan begini. Nah. kalau kita bicara tentang Alkitab itu ada ada empat, jadi ada empat kebenaran dalam Alkitab. empat kebenaran itu ya. Empat kebenaran. Biasa disebut orto itu artinya benar. Jadi ortodoksi itu artinya ajaran yang benar. Ortodoksi. Jadi ajaran-ajaran ini selama jam itu. Ajaran tentang gereja, ajaran tentang Trinitas, ajaran tentang baptisan, ajaran tentang ini. Juga ajaran tentang budaya, ajaran tentang politik, ajaran tentang apa saja. Itu namanya ortodoksi. Itu ada semua di pengakuan gereja. Ada juga di eklesiologi. Itu namanya ajaran yang benar. Liturgi juga. Dalam buku liturgi. Itu ajaran yang benar. Tapi sesudah ortodoksi ada namanya ortopraksis. Ortopraksis itu artinya melakukan dengan benar. Jadi bukan hanya ajaran tentang liturgi dalam buku liturgi, tetapi juga cara melakukannya dengan benar. Gitu. Nah. Dan yang ketiga namanya ortolatrien. itu artinya beribadat dengan benar. Jadi tidak sekedar beribadat, berliturgi itu ada aturannya. Ya, fotum dan segala macam itu. Ada aturannya. Dan jangan lupa yang keempat itu. Ortopietas artinya spiritualitas yang benar. Artinya kerohanian kita itu bertumbuh dengan benar. Gitu kan. Nah. Nah. kemudian itu satu hal ya. Yang berikut itu ajaran tentang gereja saya kira sudah diuraikan. Nah. Ini saya mau ingatkan lagi yang saya jelaskan untuk pertemuan pertama. nah ini. Dari mana sumber ortodoksi yang mengenai gereja sebagai persekutuan. Jadi saya mau munculkan lagi ini untuk kita ingat. Gitu ya. Nah. Coba kita lihat gambar ini. Bapak Ibu ini. Nah. Inilah ajaran namanya ortodoksi utama gereja. ortodoksi utama. Disimbolkan dengan begini. Kalau orang-orang gereja-gereja ortodoks itu berdoanya begini. Di apa. Di dadanya. Ini menggambarkan tentang dua ajaran inti gereja. yaitu trinitas. Yaitu trinitas. Tiga di atas ini. Trinitas. Dan ini dua. Dualitas. Trinitas. Dualitas. Jadi kalau orang orang berdoa dia dia nampakkan di dadanya. Atau begini. Bisa juga begini. Jadi ini trinitas. Yang tiga ini. Ini dualitas. inilah ortodoksi utama gereja. Jadi trinitas ini ini. Jadi dualitas itu pribadi Yesus dua hakikatnya yaitu manusia sejati dan ala sejati. Lalu trinitas itu ya ini dan lahirlah ajaran inti gereja ini satu hakikat tiga pribadi ini trinitas una substansia trespersonai gitu. Nah dualitas ya ini gambar ini ya lihat ini kalau orang berdoa begini ya ya itu ajaran inti gereja yang kemudian diturunkan sehingga gereja itu harus trinitarian. Jadi pengakuan gereja juga begitu. Mengaku Allah sebagai Bapak, Anak, dan Ruh Kudus mengaku Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Nah ajaran inti ini mendefinisi seluruh ajaran di bawahnya termasuk mengenai gereja. dan itu sudah di lalu implikasinya kepada kehidupan budaya, kehidupan politik, dan segala macam itu itu diturunkan di sana termasuk dalam budaya yang akan saya sampaikan malam hari ini. Jadi saya hanya mengingatkan apa yang saya sampaikan yang lalu. Nah sekarang sebelum saya masuk di materi inti saya mengingat ini kan semacam apa ya kursus teologi leh. teologi bagi saya itu adalah seperti yang diungkapkan dalam ayub 42 ayat 7 jadi teologi itu adalah percakapan yang benar tentang Tuhan. Itu teologi. Mata hari itu empat kebenaran dalam Alkitab jadi teologi itu ialah percakapan yang benar tentang Tuhan. jadi bercakap yang benar tentang Tuhan. Kira gitu tentang jadi bukan sekedar bercakap tapi bercakap yang benar tentang Tuhan. Itu yang disebut teologi. Dari kata teos dan logos. Jadi paham yang benar tentang Tuhan. Nah tapi ini penting supaya kita juga mengerti itu namanya teologi level 2. Teologi level 2. Percakapan atau pembicaraan yang benar tentang perhatikan kata tentang tentang Tuhan. Nah itu namanya teologi level 2 seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tapi ada yang namanya teologi level 1 ya teologi level 1. Jadi di sini ada satu buku buku apa buku kecil ini belajar bertelogi. Ini saya pakai buku ini sederhana. Kita harus paham bahwa semua orang bertelogi tapi pada umumnya orang bertelogi level 1. Apa itu level 1? Masih ingat tadi ya? Teologi level 2 itu berbicara yang benar tentang Tuhan. Level 2. Teologi level 1 berbicara yang benar dengan Tuhan. Bisa bisa membedakan toh. Jadi level 1 itu pembicaraan yang benar dengan Tuhan misalnya kita berdoa kita beribadah itu kan kita berbicara dengan Tuhan. Nah itu namanya teologi level 1. Jadi semua orang bertelogi ketika dia berdoa ketika dia beribadah ketika dia menyanyi itu berteologi namanya tapi teologi level 1. Nah teologi level 2 itu bukan berbicara bukan hanya berbicara dengan tetapi berbicara yang benar tentang nah tentang nah level 1 itu liturgi level 1 liturgi kita beribadah berliturgi itu kita berteologi level 1 namanya nah berteologi level 2 itu ya seperti yang kita lakukan sekarang sekarang kita berbicara yang benar tentang Tuhan ada juga tadi kita berdoa itu kan dengan Tuhan berbicara dengan Tuhan jadi pertama ingat semua orang bertelogi tapi mungkin di level 1 tidak semua orang menuju level 2 seperti yang kita lakukan sekarang kita sekarang berbicara tentang Tuhan begitu kira-kira ya nah jadi dua level itu nah biasanya kalau level 3 itu ada teologi logi teologi logi ilmu tentang teologi biasanya yang yang level 3 itu seperti kami-kami yang setelah teologi mempelajari teologi level 1 dan teologi level 2 itu level 3 itu namanya teologi logi jadi ingat semua orang berteologi mungkin saja itu baru pada level 1 saya kasih contoh supaya lebih gampang Bapak Ibu mertua saya itu selama ini rajin sekali ke gereja rajin berdoa dan segala macam itu dia tidak pernah mempertanyakan kenapa harus ke gereja kenapa harus berdoa di level 1 tapi belakangan ini sejak dia sakit-sakit dia mulai masuk level 2 dia mulai tanya-tanya kenapakah kita mesti ke gereja kenapakah kita mesti dia mulai bertanya tentang gitu selama ini dia hanya berbicara dengan gitu ya bisa ditangkap supaya kita oh iya sekarang saya berkembang ke level 2 sekarang kalau kita sudah mulai memikirkan oke supaya kita paham itu ya nah sekarang saya akan share apa yang menjadi tugas saya tugas saya itu tentang apa ya kirija dan kebudayaan nah mari kita saya coba share ya sudah kelihatan ya sudah Pak oke baik nah lihat disini jadi pertama ketika tahun 1947 ketika memberikan nama kepada gereja ini gereja baru ini tahun 1947 ada enam nama yang disiapkan berdasarkan pergumulan pada waktu itu ada enam nama ada namanya gereja lepongambulan ada namanya gereja kristen di toraja ada namanya gereja masih ingiliz macam-macam nama dan salah satunya itu adalah gereja toraja akhirnya dari enam nama itu dipilihlah gereja toraja berdasarkan pemahaman sejarah yang panjang bagaimana injil masuk di toraja nah apa maksudnya gereja toraja ini nah pak christian sudah berbicara tentang gereja dan misi kan sudah nah kenapa namanya gereja toraja namanya gereja toraja maksudnya gereja toraja ini memiliki misi yang sama dengan gereja gereja lain di dunia ini karena hakikat gereja adalah misi atau misi adalah hakikat gereja kita dipanggil keluar lalu bersekutu lalu diutus ke dalam dunia itu namanya misi jadi hakikat gereja itu misi atau misi adalah hakikat gereja kalau gereja tidak bermisi dia tidak layak disebut gereja lagi jadi kita gitu nah gereja toraja maksudnya selain sebagai jadi judul materi ini yang saya siapkan kepada Anda ini peran pandu budaya toraja nah selain gereja gereja ini yaitu gereja toraja punya misi yang sama dengan gereja lain misalnya tripanggilan gereja itu misi gereja dalam buku liturgi ada tujuh panggilan gereja itu sama semua gereja tetapi gereja toraja dengan memberikan nama dirinya gereja toraja maka gereja ini punya misi yang khusus selain misi yang sama tadi itu apa misi khususnya misi khusus gereja toraja yang membedakan dengan gereja-gereja yang lain adalah gereja toraja punya misi peran pandu budaya toraja kira-kira gitu supaya apa supaya warganya warganya magirejan atau masaranian tetapi juga amatorayan gitu loh jadi bagaimana kita semakin gerejawi semakin kristiani tetapi juga semakin toraja manusiawi nah disini kita berbicara tentang kebudayaan disini kebudayaan karena nanti kita akan masuk memahami apa itu kebudayaan kebudayaan itu kebudayaan itu adalah semacam upaya untuk kita semakin manusiawi kira-kira begitu pernah dengar kata humaniora pernah dengar ya ada sekarang namanya sarjana humaniora nanti kita lihat itu nah mari kita simak ini gereja toraja maksudnya punya misi khusus yaitu peran pandu budaya toraja dan bagaimana supaya warganya itu semakin masaranian tetapi juga semakin maturayan atau sebaliknya semakin maturayan dan juga semakin masaranian oke itu poin yang saya kira penting untuk kita ingat bahwa bukan tidak tidak berlaku disini apa arti sebuah nama ini lama sekali digemuli dari enam nama itu akhirnya nama ini dipilih gereja toraja karena orang pada waktu itu memahami diri kenapa sampai Tuhan datang di toraja lalu dalam pengakuan gereja toraja dikatakan budaya itu adalah anugerah Tuhan nah gitu kira-kira ya oke nah makanya ketika kita merayakan sesudah kita merayakan 100 tahun Injil masuk toraja tahun 2013 itu perayaan sebuah perayaan terlama di dunia karena perayaan itu berlangsung satu tahun ya berlangsung satu tahun perayaan itu nah berdasarkan perenungan karena pada tahun 2012 kerjasama dengan pemerintah kebetulan saya dipercayakan melaksanakan acara itu ada kombongan besar Torayam akombongan namanya tahun 2012 untuk mengevaluasi perjalanan orang toraja sejarah orang toraja bagaimana kebudayaan toraja berubah terbentuk berubah terbentuk berubah dan hal-hal apa yang membuat toraja itu terus berubah dan salah satu yang sangat merubah toraja ialah dengan datangnya Injil pada tahun 1913 ya begitu jadi dalam sejarah itu kita urei pada waktu itu kombongannya ada empat hari nah ditemukanlah bahwa hal-hal ini saja yang hal-hal inilah yang telah merubah toraja sehingga bisa sekarang salah satu hal yang merubah toraja luar biasa adalah datangnya Injil itu dengan prinsip trimisi trimisi itu Matius 9 ayat 35 nanti kita lihat ya Matius 9 ayat 35 nah karena itu sesudah kita merayakan Injil masuk toraja lalu raker raker pada waktu itu mencanangkan empat gerakan gerakan cinta Alkitab itu gerakan cinta Alkitab itu macam-macam bentuknya termasuk dengan bagaimana caranya supaya Alkitab itu habis dibaca di atas mimbar lahirlah leksionari dengan leksionari tiga tahun Alkitab selesai dibaca di atas mimbar lahir juga model-model GCA yang memaksa orang membaca Alkitab secara pribadi-pribadi sampai selesai dan berulang-ulang gerakan cinta Alkitab tapi juga ada gerakan cinta pekebaran Injil ya bagaimana supaya kita betul-betul berjiwa misionaris karena gereja adalah misi gereja adalah pekebaran Injil kita dipilih dipanggil keluar eklesia lalu diutus ke dalam dunia dipanggil dari dunia sudah itu kita bersekutu lalu diutus ke dalam dunia makanya saya tidak tahu bagaimana dijelaskan yang lalu tapi kalau kita berbicara tentang gereja ada dua kata kunci eklesia dan Uriyake eklesia itu dipanggil keluar lalu kita menjadi bersekutu dengan Tuhan lalu sesudah itu diutus ke dalam makanya kalau hari Minggu kan kita datang dipanggil keluar dari dunia kita lalu bersekutu di akhir dari ibadah diutus ke dalam begitu nah lalu ada namanya gerakan cinta gereja Torah itu jadi kita pahami sejarah Torah lalu apa peranan Injil apa peranan gereja Torah sehingga kita betul-betul mencintai gereja Torah itu karena lewat gereja Torah Tuhan memberkati kita Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengesihi dia termasuk dengan memakai gerejanya yang namanya gereja Torah dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan yang keempat gerakan cinta Torah itu berarti budaya mencintai budaya Torah mencintai bagaimana orang Torah berbudaya menciptakan kebudayaannya mengelola kebudayaannya supaya apa supaya orang Torah itu semakin berbudaya nah nanti kita lihat apa arti budaya itu untuk apa itu dalam rangka menuju warga gereja Torah yang masaranian tapi juga matorayan kira-kira gitu bisa nangkap ya itu kata kuncinya pergerakan ini dalam rangka kita menjadi warga yang masaranian tetapi juga matorayan matorayan tapi masaranian oke nah dalam kompongan Torah yang kompongan tahun 2012 dikutip ini ya dikutip ini cara paling efektif menghancurkan suatu suku bangsa adalah dengan menghilangkan ingatan sejarahnya dan melunturkan budayanya nah itu jadi saya saya akan sesiapkan apa acaranya dan kepalanya di atas saya kutip ini jadi kita orang Torah raja padokti itu melakukan Torah yang akombongan untuk mengerti betapa orang Torah kebudayaan Torah itu merupakan anugerah Tuhan lalu kalau kebudayaan Torah itu anugerah Tuhan bagaimana semestinya kita mengelolahnya itu yang disebut peran pandu budaya Torah kira-kira itu oke kita lanjut nah pembahasan sejarah Torah dalam hubungan dengan sejarah gereja Torah kalau dalam sejarah Torah itu ada sekian banyak hal yang masuk ke Torah yang mengakibatkan Torah itu berubah baik orangnya maupun masyarakatnya ya dalam buku sejarah Torah yang sangat terkenal itu mana bukunya itu ditulis oleh seorang sejarawan dari Amerika namanya Bigalke namanya Bigalke Terence Bigalke dia bilang Torah itu telah mengalami perubahan akibat NMK 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 itu K yang pertama K yang pertama K Tau K dua A nya K siapa tau kalau dua A nya K K K ada yang ingat kalau orang Tau Raja bilang K dua A nya K K K K K jadi gara-gara perang kopi di Tau Raja Tau Raja itu produksi kopi yang luar biasa sehingga membuat kekuatan-kekuatan luar masuk mempeributkan kopi itu terjadilah perang kopi kekuatan si denteng rapang kekuatan lu memasuk memakai kuasa-kuasa di dalam kuasa di Makale kuasa di Rante Pao lalu mereka saling berperang memperbukian itu itu K K yang kedua K K K K K Amba 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 Budak Budak Jadi waktu itu selain bisnis bisnis K di Tau Raja ada juga bisnis kaunan kaunan pada waktu itu dijual orang-orang Tau Raja menjual saudaranya sendiri karena mahal itu kaunan orang datang ke Tau Raja untuk membeli budak-budak dijadikan budak yaitu menyebabkan ada orang datang mempeributkan dua bisnis ini bisnis kopi dan bisnis kaunan makanya 2K begitu kan nah itu terjadi perubahan di Tau Raja karena ada kekuatan yang masuk terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri orang Tau Raja dan masyarakat Tau Raja K yang ketiga ini yang bersamaan datang pada awal abad ke-20 1905 kolonialisme dan kekristianan jadi kolonialisme datang penjaja Belanda bersama dengan kesaranian nah 2K ini yang merubah orang Tau Raja secara sangat luar biasa khususnya lewat kasaranian lewat kasaranian nah ini saya mau bicara tentang ini lewat kasaranian dengan prinsip Matius 4 ayat 23 Matius 9 ayat 35 terjadilah pekabaran injil atau misi yang holistik di Tau Raja apa itu ini yang disebut trimisi trimisi ingat ini trimisi Matius 9 ayat 35 Matius 4 ayat 23 setiap hari Yesus berkeliling dari desa ke kota melakukan trimisi apa siatoh teaching preaching healing pendidikan khutbah kesehatan kesehatan sekolah-sekolah dibuka rumah sakit dibuka ada delapan pusat kesehatan dibuka khutbah disampaikan di sekolah-sekolah di rumah sakit nah ini namanya trimisi kami kami sedang mau membangun makam trimisi di Karasik yang selama ini terbengkalai kita akan namakan nanti taman trimisi karena disana dimakamkan orang-orang dari trimisi itu disana ada pendeta dimakamkan van de loster yang mati terbunuh dimakamkan disana guru-guru dari Belanda juga dimakamkan disana dokter perawat dimakamkan disana di Karasik itu kita sudah selesai surat-suratnya sudah menjadi hak gereja sekarang dan kita akan membangun namanya nanti taman trimisi van de loster karena dengan trimisi inilah itu tadi 2K kolonialisme dan kekristianan merubah orang-orang teraja orang teraja yang buta huruf orang teraja itu adalah daerah di Sulawesi yang tidak mengenal huruf jadi orang teraja itu betul-betul buta huruf pepek kalau dalam bahasa teraja itu betul-betul tidak mengenal huruf lalu datanglah trimisi memperkenalkan huruf sekolah-sekolah dibuka terjadi pendidikan modern jadi terjadi interaksi antara ketorajaan kekristianan dan kemoderenan pendidikan modern kesehatan modern itu yang merubah orang teraja secara sangat luar biasa itu teaching preaching saudara-saudara yang bisa pergi kemana-mana orang teraja tiba-tiba berubah menjadi orang yang terdidik hanya dalam waktu 50 tahun dan orang teraja gara-gara pendidikan kesehatan dan khutbah ini orang teraja terdidik dan kemudian yang terdidik itu yang sekolah itu pergi kemana-mana dan ada di seluruh dunia sekarang ada di seluruh dunia orang teraja karena teaching preaching healing 50 tahun saja teaching preaching healing ini telah merubah orang teraja secara sangat luar biasa yaitu 2K nah K yang kelima ketorajaan dan kepariwisataan gara-gara teaching preaching healing orang bangga jadi orang teraja itu disebut ketorajaan lalu teraja menjadi daerah wisata kepariwisataan itu disebut 6K mesti ingat ya sejarah orang teraja berubah karena 6K ke kaunan kolonialisme kasaranian katorayan dan kepariwisataan toraja menjadi apa menjadi tujuan wisata karena budayanya karena alamnya ya dan orang orang teraja jadi bangga jadi orang teraja dulu orang teraja malu disebut orang teraja waktu masih masih apa ya masih masih primitif orang teraja itu dihina dan orang teraja biasa malu mengaku sebagai orang teraja saya mau tanya kalian sekarang yang ada di Kalimantan apakah kalian sekarang malu malu mengaku jadi orang teraja ya Keh malukah tidak tidak bangga bangga sekarang itu yang disebut itu yang disebut katorayan bangga jadi orang teraja gitu loh dulu orang malu sekarang orang bangga jadi orang teraja saya keliling ke luar negeri itu bangga sekali dimana-mana rumah teraja ada di mana-mana begitu ya orang bangga karena memang gara-gara teaching preaching healing ini ya begitu jadi luar biasa merubah orang teraja yang hanya berbudaya bahasa lisan menjadi berbudaya bahasa tulis bukan hanya lisan tapi menjadi berbudaya tulis jadi katak bunyi dibikin jadi ada simbolnya misalnya kumande itu kan bunyi kumande itu kan kebudaya entera bahasanya hanya sampai bunyi kumande lalu datang penginjilan memperkenalkan huruf oh kumande itu k u m a n d e jadi dulu hanya didengar sekarang bisa dilihat dalam bentuk simbol yaitu k u jadi dulu ondo wah itu hanya bunyi bisa ditulis o e d ondo nah gitu jadi sudah bisa dilihat itu kebudayaan jadi kebudayaan manusia yang paling hebat itu bahasa bahasa baik itu bunyi maupun tertulis itu ya anda bayangkan teaching preaching ini buat orang teraja menjadi terdidik secara luar biasa dan merubah orang teraja secara sangat luar biasa diterdidik lalu menyembah kepada Allah yang benar dalam Yesus Kristus lalu menjadi orang yang sehat bukan berarti bahwa kalau kita sudah sehat tidak sakit lagi tapi dulu sebelum trimisi datang orang sakit gigi dibilang sama orang kenapa sakit gigi oh oh napakan nakkan nenek nanu nadoti nenek nanu yang maksudnya nama Pak Adi tambuku itu dulu begitu ya padahal tidak sehat gigi minum air yang mentah akhirnya sakit perutnya dibilang oh napakan nakkan nenek nasok sambali narasun nadoti nah begitu kan nah itu yang disebut kesehatan modern ketorajaan kekristianan dan ke modernan ya bisa kaptolnya kebunan teraja itu berkembur biasa gara-gara itu 6k tadi apalah itu 6k leku toleh k k k k kawunan kawunan kolonialisme kak saranian kak saranian kapan 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 nah inilah yang 6k ini yang merubah toraja secara luar biasa gara-gara toraja menjadi tujuan wisata sekarang ini saya tidak tahu kalau saya sejak saya di toraja itu bukan lagi terbahas itu yang namanya wisman sekarang ini yang paling banyak datang ke toraja itu tetangga-tetangga disini hari Jumat sore hari Jumat sore sekarang hari Jumat sore kalau tahu Doli Buntu negeri di atas negeri di atas awan negeri di atas awan dimana-mana Jolu alam alamnya jadi di Doli Buntu tetep ya itu alam tanya mau pare doh dinan ini mau to mamma coba bayangkan itu meyalan Doli Buntu jadi pengenapan mo ya itu meyalan gitu jadi bayangkan perubahan kebudayaan orang toraja gara-gara E6K itu oke bisa nangkap disitu ya ke torajaan ke kristinan dan ke modernan ya supaya kita kenal diri jadi semuanya mengenal diri kita nah sekarang saya mau tanya kalau kita mendengar adat dan budaya toraja apa yang ada di benak kita nah saya coba ulangi dulu ya Pak Yosier kata iya adat dan budaya toraja kalau kalau kita mendengar adat dan budaya toraja apakah yang ada di benak kita eh tedong rambut solo rambut solo rambut solo oh tedong oh mana apa yang itu tedong tedong silat agak atau mata enggak dipotong tedongannya dibagi dagingnya toh woy tawaan anu teh tawaan anu laku kalimantan teh gitu iya tawaan apa-apa lus teh nah segala macam nah lalu ayam disabung toh itu yang biasa kita ada di benak kita kalau bicara kebudayaan toraja kan tidak apa-apa dan itu salah satu bagian kecil saja dari kata kebudayaan itu mari kita belajar dengan baik apa itu kebudayaan ya mari kita nah kalau kita bicara tentang budaya kebudayaan ini kata kuncinya ini kata kuncinya supaya kita mengerti kebudayaan itu secara lebih luas ya fungsinya gereja toraja tidak keperan pandu budaya toraja banyak sekali itu orang salah memahami itu kebudayaan malah ada yang bilang adat duluan baru kebudayaan saya bilang ini orang tidak perlu belajar tentang kebudayaan kebudayaan itu seluruh hidup kita adalah kebudayaan itu sendiri saya sudah bilang tadi kebudayaan kita yang paling luar biasa itu bahasa dan salah satu kebudayaan kita yang luar biasa seperti sekarang ini kita bisa ketemu walaupun jarak yang jauh ini kan kebudayaan semua nah apa itu kebudaya dari dua kata kultura dan kultus nah kalau kita bicara tentang kultura kultura apa kira-kira yang ada di dimana kita kalau kita ingat kata kultura ayo kalau kita bicara kebudayaan dua kata kunci ini kultura dan kultus ya oke itu kamu melada pertanian apa itu kultura ingat ingat apa apa itu yang disebut satu kultura ingat kultus kultura kultura artinya penyelolaan atau penyembangan tanah atau penyelolaan atau penyembangan tanaman itu disebut kultura dari sinilah kata budaya itu muncul kultura mengelola tanah mengelola tanaman kulti kultura itu arti dari kultura yang pertama oke kedua kultura juga berarti kehalusan perilaku ala aristokrat aristokrat itu artinya orang-orang yang pejaksana jadi kultura itu memenunjuk kepada orang-orang yang halus perilakunya orang-orang yang lakunya itu adalah arete arete itu artinya kebijaksanaan melahirkan aristokrat orang-orang yang bijaksana kaum aristokrat yang belajar tentang kebijaksanaan biasanya itu filsuf ya dan segala macam jadi kehalusan perilaku ala aristokrat yang ketiga kita dikultus penghormatan atau pemujaan itu kultus kita mengkultuskan si A mengkultuskan si B nah yang keempat nah ini yang keempat yang saya kira adat istiadat yang unik suatu komunitas artinya yang faktual yang kalau kita lihat oh budaya itu artinya adat istiadat yang unik suatu komunitas termasuk disini adat istiadat yang unik komunitas Toraja nah itu yang disebut kultura nah kultus itu itu tadi penghormatan pemujaan tapi kalau kita bicara tentang kebudayaan empat inilah empat inilah maksudnya nah mari kita lihat perkembangannya seperti Toraja tadi berkembang kata kultura kata kultus juga ini berkembang mari kita lihat nah kelihatan Ji nih kelihatan Ji iya pak kelihatan oke nah baik saya coba apa lalu abad pertama masehi kata kultura kata kultus dikembangkan oleh si Sero baik ibu desiako mungkin lari tulisannya si Sero ahli ahli retorika abad pertama itu lalu kultura dia membahasakannya dengan kultura anima ayo apa artinya anima apa itu binatang kapan ah masa animasi biasa mirangi animasi animasi yoh biasa nah anima itu artinya jiwa jadi kalau animasi artinya memberikan jiwa kepada gambar itu namanya animasi jadi gambar dikasih jiwa namanya animasi gitu jadi makanya ada agama animisme itu agama animisme artinya keyakinan bahwa dalam setiap benda ada roh ada jiwanya begitu animisme nah sekarang dalam ada budaya budaya sekarang namanya budaya animasi gambar diberikan jiwa ke dalamnya sehingga gambar itu kelihatan bisa bicara bisa apa itu namanya film animasi kan memberikan jiwa kepada gambar gitu loh nah artinya coba perhatikan baik-baik bagaimana berkembang dari mengelola tanaman berkembang ke manusia yaitu mengelola manusia mengelola batin manusia jadi kultura di sini kebudayaan di sini artinya bagaimana manusia mengelola ruanya mengelola batinnya mengelola budidayanya makanya budidaya budidaya daya itu roh jiwa jadi saya harap Bapak Ibu perhatikan perkembangan dari mengelola tanaman mengelola tanah kultura kultikultura dikembangkan oleh Sisero dengan mengelola jiwa mengelola batin mengelola budi bisa ditangkap di perkembangan atau bisa oke oke lanjut nah lalu melalui filsafat fakta tadi itu kan tadi fakta jadi fakta yang adat istiadat itu lalu menjadi normatif normatif artinya orang yang hidup seperti itu yang mengikuti empat definisi tadi itu berkembang berkembang jiwanya berkembang kemanusianya berperilaku yang halus dan sebagainya itu dari fakta fakta menjadi normatif artinya menjadi standar berbudaya makanya abad ke-16 itu saudara-saudara lahirlah disebut orang berbudaya dan tidak berbudaya masih ingat mirip-mirip dengan beradab dan tidak beradab lawan dari adab adalah biadab jadi ada standar yang dipakai untuk disebut berbudaya yaitu empat definisi tadi itu ya berkembang nah mari kita lihat lalu dari situ dalam sejarah manusia lahirlah namanya studi humanit studia humatica lahirlah namanya studi-studi humaniora biasa saya memirangi itu humaniora dari kata human lalu ada kata i situ ior atau ior humaniora ior itu artinya lebih jadi lebih human humaniora artinya lebih manusiawi kayak bigger gitu good better gitu loh human bahasa latinnya itu ior artinya semakin manusiawi ya manusia disebut humaniora artinya semakin manusiawi seperti big bigger kalau bahasa inggris maka lahirlah namanya artes liberales artes liberales itu artinya skill yang diperlukan juragan yang disebut humaniora humaniora itu artinya more human ior kalau kalau sangat mos humanissimo humanissimo lawan dari humaniora lawan dari artis liberales artis itu art seni skill adalah artis serviles artis serviles itu artinya skill yang diperlukan orang budak jadi itu ingat para aristokrat berkembanglah studi humaniora bagaimana yang disebut budaya itu artis liberales itu disebut berbudaya ada standar disebut oh ini orang ini tidak jadi humaniora artinya semakin berbudaya ada berbudaya dalam adat istiadat kita yang disebut budaya Toraja itu ini standarnya dan bagaimana lalu lahirlah kurikulum artis liberales kurikulum agar jiwa manusia terolah dengan bagus lahirlah agama sejarah lahirlah sarjana humanio sarjana yang ahli di bidang manusia itu semakin manusiawi agama itu adalah salah satu untuk bagaimana kita hidup semakin manusiawi juga seni juga filsafat dan sebagainya itu semakin manusiawi jadi kita tiba pada kesimpulan jadi apa itu kebudayaan jadi kebudayaan itu dalam rangka pemanusiaan jadi kita berbudaya artinya semakin manusiawi semakin humaniora lebih manusiawi jadi maksud saya apakah kebudayaan teraja yang berkembang sekarang itu semakin membuat kita semakin manusiawi atau jangan-jangan kita menjadi budak menjadi artis serviles jangan-jangan adat-adat istiadat kita memperbudak kita bukan lagi artis liberalis gitu karena orang menciptakan kebudayaan itu untuk membuat dia semakin manusiawi jadi kita harus mengecek kebudayaan kita apakah betul-betul kita semakin berbudaya yaitu ketika budaya kita itu semakin manusiawi nah dalam iman kristen bapak ibu apa tujuan dari kita semakin manusiawi dalam iman kristen ini artinya semakin berbudaya apa kita semakin manusiawi apa standar kita manusiawi manusia yang kita dalam manusia Yesus itu dualitas Allah sejati manusia sejati jadi kita berbudaya untuk semakin menyerupai manusia yang sesungguhnya yaitu Yesus ketika Pilatus melihat Yesus jalan tertati-tati Pilatus melihat ini lihatlah manusia itu artinya kau harus semakin manusiawi semakin berbudaya maksudnya yaitu semakin menyerupai Kristus itu itu disebut berbudaya dalam iman Kristen karena kebudayaan artinya dalam rangka kita semakin manusiawi dan manusia yang menjadi standar kita semakin manusiawi ialah Yesus Kristus itu sendiri lihatlah manusia itu atau Yesus mengatakan ikut aku jadi kau harus semakin manusiawi dalam arti manusia Yesus itu Pilatus bilang ekehomo lihatlah manusia itu bisa kita sudah bisa hubungkan antara gereja kekristianan dan kebudayaan jadi semakin berbudaya dalam arti kita semakin humaniora semakin manusiawi tapi manusiawi yang kita tunjukkan manusia Yesus itu standarnya sehingga kita disebut berbudaya adalah ketika kita semakin menyerupai Kristus yang adalah manusia yang sejati jadi kita kembali lagi bahwa yang disebut kebudayaan itu adalah kultura animah pengelolaan jiwa budidaya dan lain sebagainya semakin manusiawi jadi semakin berbudaya artinya semakin manusiawi ini definisi kerja namanya untuk kita masuk ke dalam keterajaan kita kebudayaan adalah cara berpikir merasa berperilaku dan berhubungan yang spesifik yang spesifik masyarakat tertentu jadi cara berhubungan itu dalam rangka tadi itu semakin manusiawi orang-orang di dalam berpikirnya merasanya berperilakunya dan berhubungan yang spesifik masyarakat tertentu dan Toraja punya cara berpikir sendiri cara merasa sendiri berpikir sendiri cara berhubungan tersendiri dan sebagai masyarakat dalam rangka supaya dia semakin manusiawi nah semakin manusiawi menurut budaya Toraja berbeda dengan semakin manusiawi menurut iman Kristen disitu masalahnya nanti iya misalnya soal kematian kan begitu jadi itu perlu kita tangkap dulu definisi kerja namanya baru kita masuk nah kita lihat misalnya kalau Anda belajar kebudayaan ada dikatakan disitu pada umumnya kemudian itu adalah values nilai-nilai nilai-nilai apa yang penting dalam ketorajaan jadi kalau ada adat istiadat nilai-nilai apa dibalik adat istiadat itu values activities artefak jadi misalnya kalau kita bicara kebudayaan misalnya di sebuah sekolah saya mengajar di ya kan nilai-nilai itu misalnya visi-visi itu namanya nilai-nilai nilai-nilai apa yang mau dicapai dalam sekolah itu yang kedua aktivitas proses belajar mengajar lalu artefak benda-benda gitu nah budaya toraja juga begitu budaya toraja kesatuan antara nilai-nilai aktivitas dan benda-benda jadi kebudayaan agama adat toraja sebagai satu kesatuan nah kebudayaan terus berubah karena ipteg sains itu tadi datang datang kemoderana datang kolonialisme datang membawa kemoderana datang membawa kekristenan yang tidak berubah itu hanya nilai-nilai makanya penting penelusuran nilai-nilai kalau kita bicara tentang budaya toraja kalau kita melakukan misalnya maatomate salah satu yang masih sekarang polemik di toraja itu misalnya tentu pernah saudara-saudara mengalami kalau mau mengeri ubatu atau membawa jenasa kenapa mesti bicara kotor maka dorodoro itu tau misalnya kan gitu kan kalau itu kan adat istiadatnya tapi kan kita harus tangkap nilainya kira-kira apa itu sampai orang kalau angkat berat harus maka ada rotak pokoknya kada tak tangkada di pokada kira-kira begitu ya jadi nilai-nilainya ternyata dalam kebudayaan toraja karena pemahaman kebudayaan juga yang memang mungkin mandet karena kalau bicara tentang kebudayaan orang toraja berpikir seperti tadi itu dedong abadong segala macam nah hasil kita mengevaluasi waktu tahun 2012 itu dikatakan bahwa ternyata selama 100 tahun injil masuk toraja sejarah toraja juga setelah menelusuri nilai-nilai dan adat istiadat values dan adat istiadat kita aktivitas aktivitas adat ternyata adat sudah semakin liar istilah-istilah orang di kampung itu budawang metu petang si inan ninan nah ya dan lalu dulu dibalik kita dibalik ya siri tomate menjadi siri itu ini saya saya perlu ubah ini ya siri tomate yang jadi siri tomate 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 banyak sekali aktivitas aktivitas orang anak-anak orang-anak orang-anak merasa apa bang bang kita oke misal jadi siri itu bukan lagi siri tomate ini disebut bergeser liar disebut tangsi inan inan nah yang paling yang paling miris waktu itu ada seorang tokoh adat dari dari Sangallah dia bilang begini ya tapi saapandita apa itu tanah kita nanti tahu apa tanah leh nak kami totem wan nam tanah dia mau tanah baru aku apa tanah baru nak kami tanah papua sihat sampai laut sabak ya mau menentukan adat dulu kampung tutup papua sabak buddha pelaut sabak buddha kalimantan duka kapang sabak buddha jadi yatu ada dia lakukan semua dia bukan lagi dia bilang kami tokoh adat tidak berdaya karena dia bilang ah sengkuh aku gitu ya jadi itu yang disebut itu yang disebut adat liar mengapa nah ini yang perlu kita perhatikan baik-baik apalagi itu kamu judul tondok kena tahu kebudayaan itu berkembang sedemikian rupa karena menurut Peter Berger itu jadi interaksi manusia dan masyarakat itu dalam tiga momen tiga momen namanya momen eksternalisasi momen objektivasi dan momen internalisasi misalnya jadi eksternalisasi yaitu dimana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya melalui eksternalisasi ini masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia jadi masyarakat misalnya ekonomi di Kalimantan sebagai pendatang terjadi eksternalisasi setiap orang apapun yang dibuat ditanggak melakukan itu bagian ternamanya eksternalisasi dari eksternalisasi itu lahirlah masyarakat baru terjadi kebudayaan baru disitu jadi semua orang yang ada disitu melakukan eksternalisasi lahirlah masyarakat di perubahan masyarakat hasil dari eksternalisasi semua orang yang ada disitu nah lalu terjadilah objektivasi yaitu proses dimana masyarakat menjadi realitas objektif hasil eksternalisasi manusia menjadi suatu kenyataan yang terpisah dari manusia lalu berhadapan dengan manusia penciptanya aku disini engkau disana dengan demikian masyarakat dengan segala peranatannya yang adalah hasil penalisasi manusia akan mempengaruhi bahkan membentuk kembali perilaku manusia ya jadi jadi menciptakan masyarakat sekarang masyarakat menciptakan kamu kembali karena kamu harus taat dengan kesepakatan kesepakatan sosial yang disebut objektivasi lalu lahir mana masyarakat diserap kembali oleh manusia maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakat hasil ciptaannya agar dia dapat hidup dengan baik sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat itu nah itu yang terjadi di Toraja terjadi itu ya ketorajaan begini lalu enamkata di itu terjadi eksternalisasi lalu hasil interaksi dengan enamk melahirkan objektivasi yang baru orang berubah berubah lalu apa yang sudah berubah itu kembali diinternalisasi diinternalisasi itu terjadi dalam jadi budaya itu berkembang terus tidak bisa seperti tokoh-tokoh adat mengatakan tidak ada yang tidak berubah itu terus berubah kebudayaan itu kita ciptakan terus-menerus ya kebudayaan itu nah eksternalisasi itu maksudnya manusia membentuk masyarakat lalu masyarakat menjadi realitas objektif namanya objektivasi internalisasi masyarakat membentuk manusia lewat realitas objektif yang adalah hasil kita manusia kira-kira begitu nah si bang siatoh ada tiga yang kita ciptakan dalam masyarakat kita kita menciptakan agama agama itu hasil kebudayaan kita jadi Tuhan memberikan wahyu kita meresponnya lahirlah agama jadi agama itu ciptaan kita kita juga menciptakan masyarakat ya itu hasil objektifasi semua hasil eksternalisasi kita juga menciptakan negara lalu kepada negara kita berikan kekuatan pemaksa jadi tiga unsur ini agama masyarakat dan negara adalah ciptaan manusia menjadi objektif itu kebudayaan manusia yang luar biasa yaitu ketika mereka menciptakan agama masyarakat dan negara ini luar biasa kebudayaan manusia ini menciptakan yang pertama menjadi negara negara di dunia itu Mesir menjadi negara dalam arti negara modern jadi yang paling berbudaya tinggi dalam hal negara itu Mesir kemudian agama juga mereka menciptakan agama masyarakat dari masyarakat lahir negara jadi kita ciptakan tiga unsur ini dalam banyak hal kemudian manusia justru bergantung pada ciptaannya tersebut dan ditentukan olehnya kita ditentukan oleh ciptaan kita sendiri ketiga ciptaan manusia ini tidak selalu menolong malah mengekang membelenggu menindas menakutkan negara menakutkan salah sini di tingkan menakutkan padahal kita yang ciptakan kita yang ciptakan itu pajak koi kita yang ciptakan itu gubernur kita yang ciptakan itu sistem tapi kita kemudian bergantung kepadanya agama juga begitu nah agama itu dengan dengan kebudayaan manusia beginilah cara manusia menciptakan agama ada wahyu lalu manusia merespon lahirlah lahirlah itu tadi ortodoksi lahirlah ajaran-ajaran ini kebudayaan manusia ini menciptakan agama dengan yang disebut mitos atau dogma-dogma alkitab misalnya itu apa yang mereka alami dulu mereka bukukan mereka bahsakan jadi alkitab itu kebudayaan manusia Anda bayangkan Martin Luther itu bisa sukses karena pada waktu itu mesin cetak sudah ada sekiranya mesin cetak belum ada pada zaman Luther belum tentu Luther sukses tapi karena mesin cetak sudah ditemukan dia terjemahkan alkitab ke dalam bahasa Jerman dan dia sebar sehingga orang bisa membaca alkitab tidak 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 lagi hanya orang tertentu bisa mengerti alkitab tapi Luther dia terjemahkan ke dalam bahasa Jerman itu alkitab dan pada waktu itu sudah ada mesin cetak di cetak alkitab itu ajaran-ajaran Luther disebar maka cepat menyebar lalu ritus kebudayaan kita menciptakan ritus liturgi bagaimana menyembah Tuhan masih ingat tadi horto lahir juga etika moralitas jadi keyakinan dalam mitos dirayakan untuk dialami itu liturgi kan etika moralitas keyakinan dalam mitos dan perayaan dalam liturgi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kalau dalam Islam itu akidah syariah dan ahlam nah begini gambarnya jadi berdasarkan semua yang mendatangi Toraja N6K itu N6K jadi N6K itu proses kebudayaan masuk ya terjadilah namanya interaksi budaya ketika terjadi interaksi budaya ada tiga kemungkinan yang muncul konflik ya jadi begini gambarnya ada tiga kemungkinan konflik dan dalam banyak hal kita konflik ada juga kompromi-kompromi yang diharapkan dalam interaksi budaya itu adalah integrasi yang diharapkan nah yang namanya kompromi ini ada macam-macam ada namanya asimilasi ada namanya akulturasi ada namanya adaptasi ada namanya akomodasi ada namanya kontekstualisasi dalam teologi begitu jadi 6K yang masuk itu mengalami interaksi dengan ketorajaan dan dalam 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 hal tertentu ada konflik dalam hal tertentu kompromi bagaimana gereja kompromi terhadap kebudayaan harapannya adalah terintegrasi sehingga orang teraja itu adalah masaranian siamatorayan diharapkan begitu ya nah ini yang terakhir jadi gereja punya strategi kebudayaan dalam interaksi budaya itu jadi gereja itu kan datang gereja itu yang datang dari Belanda itu itu kebudayaan kebudayaan gabungan antara injil dan kebudayaan di dalam lalu datanglah berinteraksi nah menurut Clifford Geertz strategi kebudayaan itu selalu begini jadi ada namanya model for pola untuk lalu ada namanya model of pola dari nah maksudnya ketika gereja datang ketika injil datang dia punya model for dia punya pola dia punya norma yang harus menjadi pola untuk jadi misalnya ajaran ini harus menjadi pola untuk masyarakat sementara masyarakat ada namanya model of itu yang nampak di masyarakat nah injil datang gereja datang bagaimana menjadikan model for misalnya cinta kasih keadilan kebaikan menjadi pola dari jadi ajaran menjadi yang model for tadi menjadi pola dari itu perjuangan gereja nah ada kalanya konflik nah biasanya supaya menghindari konflik biasanya kompromi-kompromi biasanya ada yang disimpan dulu namanya expected model model yang diharapkan nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sesuatu disebut membudaya ketika sudah memiliki invisible power atau kekuatan tersembunyi yang sifatnya memaksa sekarang pertanyaannya sejauh manakah nilai-nilai dalam iman Kristen sudah menjadi model of nah sesuatu disebut membudaya misalnya apakah hidup saling mengasihi menurut ajaran Kristen itu sudah membudaya nah dikatakan oleh Clifford Gerd sesuatu disebut sudah membudaya kalau memiliki kekuatan pemaksa contoh anak-anak kita sekolah itu budaya modern kan lalu mereka minta uang sekolah lalu kalau tidak ada uang kita bilang ya tidak ada mudi apa artinya belum memiliki kekuatan pemaksa untuk kita harus ada uang kalau misalnya anak kita itu memang kita merasa bahwa pendidikan itu kebudayaan yang penting dari tidak ada menjadi ada tapi kalau kita mengatakan ah itu belum membudaya namanya tapi coba kalau nenek meninggal ayo hal yang tidak ada diadakan itu yang disebut memiliki kekuatan pemaksa itu yang disebut budaya ini disebut invisible power oleh ini nah inilah yang disebut tugas tugas peran pandu budaya yang dicanangkan oleh gereja yang diputuskan dalam sidang sinode hasil dari tahun 2012 ini hasil dari terima terima kompongan yaitu tiga re dan ini yang harus bapak ibu lakukan juga ketika bagaimana kita menjadi masyarakat siamator raya gitu misalnya saudara yang ada di Kalimantan mau pulang membangun tongkonan atau pulang matematik jadi adat dilaksanakan berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Nah, untuk untuk Giri Jatoraja memiliki maklumat oraya dan siamator masanya ada tiga re yang namanya tiga re itu namanya yang pertama revitalisasi reinterpretasi dan reedukasi hanya revitalisasi itu misalnya apa artinya nilai-nilai apa yang ada di dalam apalau itu ya tau diturun dari rumah segala macam kalau kita sudah tangkap nilai-nilainya kita melakukan reinterpretasi berdasarkan iman kita sesudah itu kita menjadikan reedukasi lewat liturgi dan lewat khotbah itu tiga prinsip yang semacam panduan dalam rangka yang disebut tadi itu menuju keanggotaan kita sebagai orang gereja teraja yang disebut dalam dalam keputusan itu masaranian magerejan sia maturaian bagaimana memperjumpakan itu misalnya begini saya kasih contoh supaya lebih mudah ada seorang satu keluarga dari dari Samarinda pulang membangun Tongkonen di 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 Buntao ya ini contoh jadi misalnya dalam dalam membangun Tongkonen kan ada adat istiadatnya ya misalnya membangun Tongkonen dalam arti rumah itu apa yang dibangun duluan menurut ritus-ritus ditanyalah kepada toko adat kalau kita membangun Tongkonen itu apa yang di di pabendan dolo dia pelajari sebagai orang teraja dia pelajari oh yang pertama didirikan adalah ari riposi nah ari riposi nah lalu dia datang kepada ibu pendeta ibu pendeta kami sudah memulai membangun Tongkonen besok akan didirikan di pabendan itu ari riposi nah tolong pendeta layani kami pabendan ari riposi siapkan liturgi siapkan hutbah nah disini tanggung jawab pertama ibu pendeta harus melakukan revitalisasi apa artinya pabendan ari riposi dia harus tahu itu menurut menurut nilai-nilai katorayan nah misalnya ari riposi itu kalau dalam Tongkonen simbol dari perempuan ari riposi perempuan itu ari riposi lalu di atas ari riposi nanti ada namanya petuo petuo itu simbol laki-laki jadi kalau kita mendirikan Tongkonen itu permainan antara perempuan laki-laki perempuan laki-laki tapi kalau sudah jadi itu rumah disebut ibu rumah atau raja itu disebut ibu alang itu disebut ayah misalnya jadi dia harus tahu revitalisasi apa artinya ari riposi oh ini perempuan ari riposi nanti di atasnya itu disalinya di atas petuo dia paham itu revitalisasi sesudah itu dia harus reinterpretasi berdasarkan keyakinannya lalu dia tanya saya misalnya ambik kira-kira bacaannya yang cocok ini untuk apa saya bilang bacalah penciptaan laki-laki dan perempuan dalam kitab kejadian jadi reinterpretasi ari riposi dengan keyakinan atau ajaran iman Kristen sesudah itu dia bikin khutbah dia bikin liturgi sebagai alat reedukasi kira-kira begitu ya jadi tiga re itu jadi semua hal kan ada adatnya nah adatnya ini perlu direvitalisasi apa nilainya dibalik adat itu lalu direinterpretasi lalu direedukasi berdasarkan iman kita misalnya dalam dalam budaya Toraja itu dia namanya Pak Kobong menulis dua belas nilai-nilai lihatlah disini nilai-nilai mana yang bisa direvitalisasi di kombinasi dengan nilai-nilai dalam iman Kristen misalnya pernikahan kedamaian misalnya kedamaian itu kan namanya sejahtera persekutuan harga diri dan sebagainya itu gimana semua itu dilihat di dalam setiap adat lalu ditafsirkan dengan keyakinan kita yang baru nah ini yang terakhir jadi di dalam budaya Toraja itu ini yang dilakukan oleh gerja Toraja bahwa ini namanya tujuh aluk adat untuk dilakukan tiga re jadi lolotau lolotau itu ada tiga di bawah itu dadinna tujuhona matena jadi setiap misalnya seorang anak lahir ada adatnya itu apa yang dilakukan nah itu lolotau lalu lolotanana lalu patuan itu namanya talulolona tapi ada namanya bangunan setiap adatnya itu ada aluknya atau nilai-nilainya jadi misalnya matena jadi itu adat orang mati itu hari pertama ini hari pertama ini hari pertama ini ada aluknya atau ada nilainya misalnya ma'apalau apa artinya ma'apalau iya kan ma'apasate dong apa artinya maka buruk dan sebagainya itu adat itu ditemukan kembali aluknya itu namanya revitalisasi lalu dilakukan reinterpretasi lalu dilakukan reedukasi nah begitu yang mesti kita lakukan ketika kita pulang di Torah aja melakukan adat kita kita melakukan tiga re kita minta panduan kepada toko adat lalu kita bicara toko agama dengan peminta lalu kita melaksanakan situru tuah luk tatu etotemu yang menulis sangga aluk kasaranian dengan melakukan tiga re supaya dengan demikian harapan kita semuanya supaya kita semakin masaranian dan semakin mahtorayan amin saya kembalikan ke moderator terima kasih ya baik pak bapak ibu demikian tadi penjelasan materi dari bapak pendeta waktu kita masih ada tersisa sekitar tiga puluh menit lagi dipersilakan kepada bapak ibu jika ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah diberikan bapak pendeta tadi dipersilakan atau mungkin ada yang kurang dimengerti boleh disang kembali oleh kepada bapak pendeta silakan bapak ibu sudah mengerti semua kan iya jangan-jangan sudah mengerti ini pak sudah katam pak bagaimana bapak ibu dari empat puluh lebih peserta ya lebih pak empat puluh delapan empat puluh sembilan ada juga yang dua silakan cari sirip pak kapan iya pak haryanto mau bertanya silakan belum oh pak haryanto pak haryanto pak haryanto gak bertanya belum belum saya oke bapak paulus demanaba dipersilakan terima kasih pak pendeta selamat malam saya mau bertanya pak tentang tadi yang masa ranian dalam konteks di budaya kita di terajah apakah yang harus kita lakukan sehingga dengan tidak melupakan budaya itu dengan tidak meninggalkan budaya yang menurut saya tadi asal-usulnya kalau dimasukkan dalam konteks kekristianan kan sungguh cukup banyak pengaruhnya dalam perkembangan masa ranian tadi apakah yang harus kita terus lakukan menurut pak pendeta yang menurut kita untuk bisa kita tingkatkan terus-menerus dalam rangka untuk semakin meningkatkan pertumbuhan rohani kita itu khusus kalau didasari dari perkembangan budaya di Torajah dalam hubungannya dengan gereja kemudian yang kedua pak pendeta orang-orang perantau yang notabene dikatakan mungkin mungkin dianggap sebagai orang-orang yang berhasil sejauh mana pak pendeta melihat peranannya dalam melestarikan budaya tetapi juga meningkatkan kehidupan kerohanian di kampung terkari tadi yang pak pendeta katakan bahwa Sule membangun Sule mantu nutedong dan lain-lain sebagainya menurut dari pak pendeta pengamatan selama ini sudah seperti itukah yang diharapkan dari orang-orang yang berhasil di luar untuk kembali ke kampung dalam melestarikan budaya dan juga konteksnya dalam meningkatkan kerohanian masyarakat untuk Torajah apakah itu sudah berjalan bersama ataukah bagaimana menurut yang dari pak pendeta dan yang berikutnya mungkin apa yang harus kita lakukan bila masih hal-hal itu jauh dirasa dalam langkah pertumbuhan iman tetapi malah larinya ke arah perkembangan mata-mata mengikuti arus budaya dan yang kita lihat selama ini saya kira itu pak kurusumangah oke baik penanyaan kedua ada ya ya Bapak Piter Adi dipersilakan ya selamat malam pak jadi yang saya mau tanyakan ini bagaimana pandangan gereja atau khususnya kasaranian dalam hal budaya Torajah aja ya mungkin bisa dikategorikan saat ini konsumtif dalam artian ketika ada Solo yang dulu tananya mungkin maksimal 24 kerbau sekarang berlebihan sehingga kita menggunakan sumber daya alam yang berlebihan nah ini bukan cuma di Toraja di Kalimantan atau kursusnya di Tarakan juga ini terjadi misalnya di syukuran rumah itu bisa sampai lebih 100 dan hanya konsumtif artinya dibagi-bagikan dengan seperti itu padahal kalau tadi tata nanya bahwa hanya digunakan seperunya cukup untuk dimakan ya mungkin 5 ekor pun jadi nah inilah mungkin kita mereedukasi kemah hal-hal seperti ini sehingga sumber daya alam ini bisa dipertahankan ya kita tahu sekarang ini di Toraja ini krisis babi bisa juga krisis kerbau nah inilah yang meng-up dari luar itu kita harus impor kerbau sehingga nilainya menjadi lebih mahal nah ini mungkin yang perlu kita tanamkan ya itu Pak terima kasih ya baik mungkin jika belum ada lagi penanya Bapak silahkan menjawab dulu sambil menunggu penanyaan berikut nanti Pak ini sudah dua pertanyaan pertanyaan ini saja sudah sangat luar biasa sebenarnya karena kebetulan ini informasi kepada kita sudah tersebar undangan dalam rangka jadi ini pertanyaan ini juga bagus nanti saya akan sampaikan untuk dibicarakan karena dalam rangka sidang raya PGD Toraja kita akan jadi tuan rumah bulan November itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam hidup kita kemungkinan 400 tahun baru kita dapat jahat lagi jadi tuan rumah sehingga sebelum sidang raya kalau dalam sidang raya itu kan biasanya tuan rumah diberikan kesempatan berceramah mengenai identitas dari gereja dan masyarakat disitu untuk menjadi bahan pergumulan gereja-gereja se-Indonesia untuk melaksanakan panggilan bersama di bumi Indonesia ini karena itu sebelum sidang raya tanggal 27 dan 28 bulan ini kita akan mengadakan namanya kombongan prasidang raya kombongan prasidang raya itu dilaksanakan dua hari ada empat materi kita akan bicarakan disitu dan saya kira pertanyaan-pertanyaan ini yang akan muncul nanti ada empat materi yang pertama materi pertama itu kita mau belajar sejarah kita tiga jam itu jadi ada pakar sejarah atau raja yang akan dia pakar ahli sejarah dia akan lalu kita diskusikan itu materi pertama saya tidak tahu klasis dari situ siapa yang akan datang karena ini akan dihadiri oleh klasis-klasis lalu ikat-ikat IKT PMTI toko-toko adat pemerintah gereja tetangga agama-agama nah itu materi pertama kita akan belajar sejarah yang saya bilang tadi jangan kita kehilangan sejarah kita dan budaya kita itu materi pertama materi kedua kita akan berbicara tentang budaya kehidupan dan kematian dan apa hubungannya hubungan antara budaya kehidupan dan kematian kita akan bicarakan itu karena hanya di Toraja saya mengundang seorang ahlinya dia profesor di bidang filsafat kebudayaan di Unpar dia mengajar namanya budaya kematian ada mata kuliah budaya kematian disampaikan di pasar sarjana di di Unpar itu budaya kematian luar biasa jadi dia meneliti dan dia mengatakan Toraja dengan Bali itu adalah daerah yang perayaan kematian itu luar biasa jadi kematian dirayakan ya gitu jadi saya undang dia untuk semacam pengantar untuk mendorong semangat percakapan di sekitar budaya kematian itu ya nah lalu materi ketiga ini terkait tadi dengan pertanyaan dari Pak Paulus juga di materi ketiga nanti itu kita akan berbicara tentang ideologi-ideologi yang sebenarnya menentukan kehidupan kita sekarang tapi kita tidak sadar gitu loh jadi modernan misalnya sesungguhnya kita identitas kita semuanya ditentukan oleh ideologi ini yang kita rasakan tapi mungkin kita tidak bisa bahasakan ya misalnya bagaimana artificial intelligence itu yang menentukan jadi budaya artificial intelligence itu yang menentukan hidup kita dan itu kita harus bahasakan nah saya pada akarnya itu saya undang nah lalu di materi keempat saya yang menjadi pembicara disitu dengan Pendeta Abraham judulnya Magirejan Syamatorayan jadi bagaimana kita turunkan itu ke dalam materi terakhir yang akan saya sampaikan bersama dengan Pendeta Abraham itu tanggal 27-28 kita berharap hadir 777 orang karena pada tahun ini ulang tahunnya Toraja yang ke 777 dan ulang tahun gereja Toraja yang ke 77 kira-kira gitu ya serba 7 gitu itu itu pertama karena saya akan menjawab pertanyaan Pak Aryanto tadi ya pertama begini dalam buku yang saya diminta menulis itu hari apa yang harus kita lakukan memang untuk melihat konflik aspek konflik dari interaksi itu kita harus kembali kepada pemahaman kita tentang manusia karena itu kita berbicara tentang manusia Toraja dan manusia menurut Alkitab dan ternyata kita harus memakai standar manusia menurut kita jadi misalnya begini loh dalam agama Toraja tidak ada itu neraka kan tidak ada itu dalam agama Toraja yang namanya neraka neraka itu itu karena konsep manusia yang berbeda menurut iman Kristen dan ini membuat saya ingat dengan pertanyaan Pak Polos tadi menurut iman Kristen yang disampaikan dalam Martin Luther manusia itu disebut simul iustus et peccator simul iustus et peccator maksudnya manusia itu kita ini adalah makhluk yang sudah ditebus tapi masih berdosa dan itu selalu berperang dalam diri kita nah sehingga kebudayaan yang kita hasilkan juga dihasilkan oleh orang Toraja misalnya bergabung juga dalam kebudayaannya itu aspek yang sudah ditebus tapi aspek dosanya ada di sana jadi dua unsur itu kalau kita melihat kebudayaan Toraja iya memang kebudayaan ini anugrah tetapi kebudayaan ini diciptakan oleh orang Toraja dan orang itu manusia menurut iman Kristen itu adalah makhluk yang berdosa karena itu kita harus perhatikan dimensi setan dalam kebudayaan itu katakan lebih gitu ya sehingga kita tetap kritis kreatif dengan kebudayaan itu itu sebab saya katakan tadi ada kalanya memang konflik dalam hal mana kita bisa kompromi-kompromi dalam hal mana gitu memang yang kita harapkan itu integrasi antara iman Kristen dengan kebudayaan Toraja tapi mau tidak mau pasti ada konfliknya nah standar kita ialah manusia menurut iman Kristen dan ingat tadi kebudayaan itu adalah semakin manusiawi nah manusia yang menurut kita itu adalah manusia Yesus kita mengarah ke sana semakin merupakan yang disebut berkebudayaan itu artinya semakin humanil menjauhi itu standar kita adalah Yesus spiritualitas Yesus itu yang kita lakukan jadi kritis kreatif kira-kira begitu dalam rangka memperjumpuan antara ini jadi apa yang harus kita lakukan mengenai hal-hal yang mungkin bertentangan sehingga lanjutkan dari pertanyaan pertama tadi itu bagaimana kita meningkatkan mas 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 jadi siri siri totuomo yang menonjur nah salah satu panggilan budaya kira-kira raja menyembalikan budaya itu pada substansinya pada nilainya misalnya tadi itu 24 bisa kok bahkan karena tadi malam saya dengan istri saya ke dengan istri saya ke KT bicara dengan om di dalam terkait dengan acara 27-28 gitu ada yang menarik gitu kami diskusi diskusi kami itu seperti yang disampaikan Pak Fiter coba bayangkan saya bilang sama dia sama om itu saya masih tertarik dulu om ketika ada om dulu meninggal ya bayangkan perkiraan saya waktu itu wah ini minimal 24 ini di di situ minimal 24 tapi begitu bijaksananya ini om di dalam dan dia punya pengetahuan tentang adat dan nilai-nilainya luar biasa sehingga ketika terjadi hitung-hitung di atas rumah gini lidi dia pegang geser sana geser sini tambah tarik akhirnya Anda bayangkan berapa tiga ekor tiga ekor tiga ekor kerbau saja dengan itu tadi pertimbangan segala macam itu jadi aspek manusia misalnya sampai dia ngomong anak-anaknya masih kecil sekolah segala macam bagaimana nanti kalau begini jadi aspek manusia itu humaniornya itu sehingga hanya tiga ekor bayangkan bayangkan dengan yang lain 24 cukup tapi sisa ratu umur sisa ratu 50 umur nah hal seperti itu ini yang disebut liar jadi adat kita semakin liar karena tidak tidak berdasar lagi pada nilai yang sesungguhnya jadi salah satu tanggung jawab budaya kita adalah tanggung jawab gereja dalam hal budaya mengembalikan nilai-nilai budaya itu kenapa 24 kenapa kalau tiga malam sekian kenapa kalau satu malam sekian kita harus tahu itu supaya kita bisa mengembalikannya dan tidak memperbudak tidak membuat kita menjadi budak dan harusnya membuat kita semakin manusiawi lalu terjadi stagnan di situ itu saya kira pertanyaan pertama terkait juga ada yang pertanyaannya Pak Peter tadi gitu ya jadi apa apa yang harus dilakukan jadi kita terus menerus mengembangkan kebudayaan karena kebudayaan kita ciptakan terus menerus pada satu sisi kita mengembangkan kebudayaan dalam arti kata-kata kerja yang semakin manusiawi masyarakat dengan demikian adat istiadat kita kita juga terus lakukan tetapi mengembalikannya pada nilai-nilai ketorajaan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam kekristenan itu dan juga prinsip kebudayaan yang saya sudah jelaskan dari tadi semakin memanusiakan semakin humanior begitu mengembangkan kemanusiaan kita jangan justru memperburak kemanusiaan kita yang kedua nah ini makanya dalam acara tanggal 27 itu saya sudah sebar undangan hari ini mulai dari kemarin dulu malah diharapkan semua pimpinan-pimpinan diaspora datang diaspora entah itu IKT entah itu PMTI karena dari mereka juga kita meminta dari mereka pergumulan-pergumulan tanggung jawab adat di kampung karena biasa orang kampung dengan orang yang pergi juga si pasalah iya kan nah pasalah untuk kampung di kampung profesor misalnya gitu kan padahal mereka mungkin belum bicara baik-baik segala macam justru misalnya kita bicarakan nanti bayangkan acara atau mati sisanya bulan bahkan ada satu daerah di sini tidak jelas kapan selesainya tidak jelas kapan selesainya karena sistem apa itu kelompok ini kelompok ini tidak jelas ini ada satu di dalam yang dekat sini juga di daerah itu satu bulan satu bulan acaranya begitu nah bayangkan bagi orang-orang yang perantau yang harus pulang kerja segala macam tidak harus dipikir tiga hari cukup dan segala macam begitu ya nah hal seperti itu juga akan dibicarakan antara orang yang ada di Toraja lalu para diaspora dengan dia sudah mengalami sebuah kebudayaan yang lain di daerahnya tetapi orientasinya tetap ke Toraja karena salah satu nilai memang dalam dalam diri orang Toraja itu yang yang membedakannya dengan orang Bugis Makassar kan biasa mirangi di mana bumi dipijak di situ langit di di junjung menurut menurut susiregato tutoraya lagu di mana tanah dipijak di situ langit di junjung susiregato tutoraya menurut itu untuk orang Bugis Makassar orang Toraja tidak dimanapun dia berada pikirannya ada di tongkonan pikirannya itu di tongkonan dan tongkonan itu ibu makanya kalau misalnya suatu waktu misul rara tongkonan kan salah satu di pokok rara di tongkonan masing-masing keluarga apa sana melihat Tuhan itu rumah rumah Toraja rumah Toraja separuh kenapa karena itu artinya dari kata le to le toan kenapa itu le to sangat le to banotoraya ada babi di atas ada kenapa sangat le to karena sang le to diri kita ada di tongkonan sang le to pergi to si le to jadi sang le to kirampun dari pasi sambung jadi satu itu dilakukan jadi sang le to tubuh kita ada di tongkonan itu yang 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 tak sule nah pertanyaannya lagi Pak Paulus tadi soal jaspura ini karena itu gereja Toraja sudah melalui perjuangan yang panjang sejak tahun 2012 sidang sinode di Makale sudah memutuskan jenis keanggotaan yang baru yaitu anggota diaspora jadi di buku eklesiologi kita dia mau tulis anggota diaspora jadi anggota jemaat kami di kampung jadi di jemaat-jemaat disini kita sudah canangkan bahwa yaitu anggota jemaat termasuk anak-anak anggota jemaat yang ada disitu daftar di haknya yaitu dilayani entah dalam doa ya apalagi Totemo teknologi sudah luar biasa pendeta dikasih nomor teleponnya dia layani dalam bentu doa ya nama ulang tonto ditelepon bisa diisi tiro ya 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 tanggung jawab mu sebagai anggota jemaat disini ya saya ingat itu ada satu keluarga di di Pak Buaran tiga anaknya di Papua saya kasih paham karena saya keliling Papua waktu itu aku mau ya tekamun di Papua anggota anak migrator aja di jemaat masing-masing aku demor kalaan tata gereja aku kata epa tapi sekarang diperjuangkan jadi di tanah Papua itu misalnya di gereja mereka perpuluhan kan lancar jadi sejak paham itu diberikan mereka minta kepada pendetanya untuk mengerti perpuluhan itu dibagi dua jadi malah aku panditana menghadap aku minta panditana dibagi dua berarti bukan sepersepuluh jadi kalau mau dikekampungkan semua kekampungkan semua jangan bilang separuh di sini separuh ke sana bukan perpuluhan itu itu lancar dan sudah banyak sekali jadi Pak Paulus bagaimana itu yang kita lakukan itu lalu kita mengembangkan sebuah pembelajaran pembelajaran yang sifatnya spiritual misalnya bulan Desember di kampung karena kekuatan budaya itu bulan Desember di kampung matum itu kampung ke bulan Desember macet kenapa Yaakub Yaakub pulang Yaakub Yaakub pulang kamu nak teme Yaakub Yaakub pergi merantau ya kami turun di kampung esau esau jadi Desember sudah nak kamu Yaakub Yaakub ya ya sudah Yaakub apa itu terjadi melalui kitab ya ya Yaakub sudah 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 Yaakub sudah sudah Cule saya rusak tondok saya lihat apa segala macam nah sehingga jemaat-jemaat disini juga sudah mulai berpikir kalau Desember itu ada ibadah khusus untuk Yaakub Yaakub mereka misalnya begitu Desember itu memang betul-betul macet gara-gara Yaakub Yaakub pulang anggota diaspora begitu dan kalau pulangkan mau baptis anak nak katupandita ben atestasi tidak kan karena memang anggota diaspora kini itu itu pertanyaan kedua Pak Arianto tadi jadi sudah sejauh itu jadi kita membangun kerohanian para diaspora jemaat-jemaat yang ada di Toraja itu harus mendaftar anggota-anggota diasporanya dia bangun kerohaniannya dia motivasi jadi Yaakub Yaakub begitu pulang membangun Tondok dan yang paling menarik disitu saya pernah menulis dalam tulisan di komprat spiritualitas mudik jadi orang Toraja mudik Desember itu spiritualitas semacam apa itu jadi kita bangun spiritualitas mudik itu baik kultural maupun kekristianan gitu nah yang ketiga nah sudah tadi ini ya apa yang harus kita lakukan sekiranya budaya itu lebih kuat arusnya daripada kekristianan itu saya kira itu jadi mau tidak mau yang tiga paradigma tadi konflik kompromi integrasi kita tetap memakai prinsip yang saya katakan tadi tentang manusia bahwa bagaimanapun juga manusia itu adalah sudah ditebus tapi masih berdosa kebudayaannya juga dengan demikian pasti ada aspek dosa aspek dosa itu tetap kita lakukan kritik kita lakukan kritik dengan memberikan sebuah pemahaman tentang budaya termasuk salah satu yang kita lakukan sekarang di Toraja ini pemahaman toko-toko budaya tentang budaya adat istiadat selalu mereka bilang padahal adat istiadat itu hasil ciptaan manusia berproses sesuai dengan kebutuhan untuk membuat manusia itu semakin manusiawi tidak bisa dikatakan tidak bisa berubah kita rubah kalau tidak memanusiakan manusia lagi kita rubah dan standar kita yang diseguh manusiawi itu kan semakin berkembang nah yang terakhir nah sudah tadi saya kira ini ya dari Pak bicara Adi ya jadi peran pandu peran pandu itu baik di siapa kamu kilal itu bisa di sana Pak simet itu panggla ekonomi nah kua Yanadin menghadapi dunia dia memang kayak dia bilang positif kritis positif kreatif kritis realistis itu empat hal dalam menikapi itu jadi aspek mana dalam budaya kita positif lalu aspek mana kita bisa kreatif nah aspek mana kita mesti kritik dalam realitas seperti ini dalam hal mana kita masih bisa kompromi-kompromi tapi dalam hal tertentu ya tidak bisa tidak kita sudah dalam hal ini kita harus konflik misalnya begitu nah susi itu dengan standar yang saya katakan tadi dari awal ortodoksi utama kita apa kita mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu standar kita tentang yang disebut semakin manusiawi nah dalam hal-hal mana dalam misalnya dalam budaya Torah masih seperti itu yang bisa sejalan dengan kemanusiaan Yesus itu kita kembangkan dalam hal mana kita sudah harus menolaknya begitu itu harus berjalan bersama dengan prinsip manusia sebagai makhluk yang sudah ditebus tapi masih berdosa kebudayaan juga pasti ada aspek dosanya karena diciptakan oleh manusia kita kembalikan arti budaya itu yaitu semakin memanusiakan manusia dan standar kita tentang manusia adalah manusia Yesus itu kira-kira begitu atas empat pertanyaan ini terima kasih baik oh ya silahkan Pak pendeta saya tertarik dengan maturayan tadi kira-kira kalau dalam konteks perantau seperti kami ini sejauh mana kita memaknai maturayan itu kalau kita di konteks perantau seperti ini kadang maturayan itu kemudian kita bawa sampai di perantauan sehingga tidak lagi melihat budaya-budaya lokal yang kemudian kita kadang mau mendominasi atau mau memperlihatkan bahwa saya ini orang yang maturayan sehingga budaya-budaya misalnya Rambu Solo tadi itu kita juga mau tonjolkan di tengah-tengah budaya lokal seperti itu kira-kira bagaimana kita harus memaknai seperti itu Pak pendeta ya memang maturayan itu kan dalam arti dalam arti kebudayaan yang saya jelaskan dari awal jadi maturayan dalam arti budaya raja itu pertama kita terus menciptakan kebudayaan jadi itu prinsip yang harus kita pegang karena memang itu semacam ada istilah begini binatang lain itu makhluk natural tapi manusia itu makhluk kultural gitu makhluk kultural dia dia bisa menjadi menjadi manusia karena ada budaya sementara binatang yang lain itu makhluk natural begitu begitu dia lahir dia langsung bisa hidup dihidupi oleh alam sehingga ada istilah mengatakan manusia itu anak tiri alam anak tiri jadi dia tidak bisa hidup hanya mengandalkan alam makanya manusia berbudaya misalnya manusia menciptakan kebudayaan bagaimana melahirkan dengan bagus lalu memelihara bayi sehingga dia bisa hidup sehingga sekarang kalau manusia lahir ke dalam dunia langsung disambut oleh kebudayaan tangan-tangan kebudayaan yaitu memelihara anak dan sebagainya dan dia berkembang karena ada kebudayaan itu kalau tidak ada kebudayaan itu manusia mati bahkan kebudayaan kedokteran sudah berkembang sedemikian rupa nah prinsip itu harus dijaga bahwa kebudayaan kita itu terus kita ciptakan jadi kita harus memahami kebudayaan kata kerja tetapi juga dan jangan hanya kata berenda nah kebudayaan sebagai adat istiadat definisi yang keempat tadi itu nah itu yang saya mau katakan peran gereja disitu adalah bagaimana supaya adat istiadat itu dikembalikan pada nilai-nilainya yang saya sebut tadi resitalisasi jangan sampai kita melakukan sesuatu kita sudah tidak tahu apa lagi apa maknanya dari sesuatu yang kita lakukan itu jadi misalnya dan itu istilah-istilah dikuai itu ada si Pori Padang si itu aluk si Pori Kale itu ada si Pori Padang begitu kan jadi nilai-nilai itu itu yang si Pori Kale jadi gimana caranya supaya nilai-nilai itu terbawa kemana pun kita pergi misalnya yang 12 nilai-nilai tadi itu kerapasan kebahagiaan apa siapa yang 12 nilai-nilai tadi itu si Pori Kale kemana pun kemana pun kita pergi nilai-nilai keterajaan itu terbawa tapi ahadat itu dalam istilah teraja itu si Pori Padang jadi sebenarnya sudah bertentangan ketika kita itu kita itu melakukannya misalnya di di Padang di Padang yang bukan bukan daerah Toraja misalnya begitu tetapi karena kita tidak paham itu kebijaksanannya atau kemua aluk si Pori Kale adat si Pori Padang ok kita melaksanakan adat tanpa tanpa aluk yang jelas bahkan karena kita sudah tidak tahu nilainya nilai-nilainya itu tadi orang dulu bijaksana sekali kenapa 24 orang dulu bijaksana sekali kenapa kalau begini 12 orang dulu bijaksana sekali kenapa kalau begini 3 1 bahkan ada yang diatur yang tidak ada sama sekali didedekan palungan segala macam karena ada nilai dibalik dari semuanya itu tapi karena orang sudah melakukannya tidak berdasarkan nilai itu lagi ya sena hanya saja ya jadi misalnya karena dikuah siri itu tuomote bukan lagi siri itu mate udah juga di di daerah orang dimana kita berada ya apalagi itu kami di Kalimantan ini kan lagi ramai sekali itu pembangun komian julu apa tongkonan segala macam itu itu kan menjadi menjadi persoalan sebenarnya dari sudut adat istiadat itu sendiri karena nah apakah ada yang mau yaitu aluk sipori kale yaitu ada sipori padang yang jauh lebih penting nilai-nilainya itu itu yang saya bilang adat bisa berubah nilai-nilai itu yang tidak berubah saya tunjukkan lagi nilai-nilai ini tadi mana yang dikuah manusia pasola aku tunjukkan nilai-nilai ini ini sudah hasil studi ini ini ya nah menarik karena yang pertama itu hampir sama di seluruh manusia jadi tujuan hidup manusia kalau Anda belajar tentang kehidupan sama itu tujuan hidup manusia itu adalah kebahagiaan gitu juga kekayaan tetapi kekayaan tentu dalam arti yang luas ya jadi misalnya kayak ilmu kayak apa begitu ya luas sekali itu itu sama itu kedamaian misalnya prinsip-prinsip menjaga kedamaian ini masih sangat sejalan kan dengan dengan iman Kristen ini betul-betul bisa dipadukan persekutuan nah gereja adalah persekutuan penjelasannya lalu gereja aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus persekutuan orang kudus jadi gereja adalah persekutuan jadi kalau nilai-nilai yang penting dalam orang terwajah persekutuan itu kan nyambung sekali harga diri Mas Murdil 8 harga diri tapi juga tahu diri Mas Murdil 8 ya harga diri kita itu dimana Mas Murdil 8 mengatakan eh jangan main-main kita ini diciptakan hampir sama dengan Tuhan itu harga diri kita jadi siapa yang menginjain-injak manusia itu menginjain-injak Tuhan karena kita diciptakan sebagai gambar dan rupa lain itu harga diri kita tapi juga tahu diri menurut Mas Murdil 8 tahu diri karena kita diciptakan dari debu jadi harus baku bawa dalam dalam alkitab itu harga diri dan tahu diri begitu baku bawa ini jangan hanya tahu diri kalau tahu diri itu tahu diri saja akibatnya rendah diri ya susito kedenin dia menakwa minar adik aku teulur lima lotong kudisangat tahu nah itu namanya sudah rendah diri itu kalau hanya harga diri yang diperjuangkan bisa kesombongan ya harga diri segala macam nah itu kesombongan jadi jadi yang keseranian si bayat itu harga diri dan tahu diri harga diri keramahan wah sangat kristiani ya damilah dengan semua orang dan segala macam kesopanan jadi yang mipo gaute ketorajaan sekaligus keseranian kerajinan ya orang lantoraja dulu terkenal sekali itu kerajinan ya ada falsapa-falsapa misalnya sedangkan to to miapi nadisaroi disukai semua orang wah ini kan bahasa alkitab sekali terus pentingnya pernikahan ya ya yang ada juli jepang tetapi no kamu tetapi menikah misalnya gitu nah bagi bagi orang teraja masih penting sekali bahkan alkitab sangat mementingkan itu karena dengan cara itulah kehidupan dilanjutkan kesetiaan kejujuran nah yata yang ke ke-12 ini nah itu bagaimana itu yang ke-11 itu tetapi yang ke-11 ini kan kalau kita pelajari nilai-nilai ini lalu kita bandingkan dengan nilai-nilai kristiani kan sangat apa ya sangat sejalan nah tinggal kita mere interpretasi saja jadi misalnya kerajinan itu misalnya gini loh hal-hal ini kita lakukan menurut agama Torah supaya apa misalnya gitu nah kalau iman Kristen yang kita lakukan ini bukan untuk memperoleh keselamatan bukan supaya kita dibuka akan pintu puya menurut iman Kristen nilai-nilai ini kita lakukan kita perjuangkan sebagai ucapan syukur sebagai pertanggungjawaban atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita jadi motif melakukannya berbeda nilai-nilainya sama tapi motifnya berbeda misalnya kita mengasihi orang kita mengasihi karena memang kita merasa Tuhan sudah mengasihi kita bukan kita mengasihi supaya kita mengasihi meskipun jadi kalau manusia mengasihi supaya atau karena Kristus mengasihi kita meskipun jadi motifnya yang kita geser itu disebut reinterpretasi lalu re-edukasi begitu nah kasus-kasus yang ada di Kalimantan di Papua yang sudah menjadi keributan banyak pihak ini perlu direnungkan secara teologis dan juga secara kultural kumwa apakah secara secara budaya ini patut kita lakukan atau tidak sabana nada itu melalui ketorayan kumwa aluk sipori kale ada sipori padang nah yang kedua ada empat hal dalam budaya Toraja itu yang mungkin juga Bapak Ibu belum belum memahami dan itu sangat sejalan dengan ajaran Alkitab pertama di dalam budaya Toraja itu ada ada empat hal yang pertama ada yang disebut aluk aluk itu agama yang kedua pemali yang ketiga sangka yang keempat salunna nah aluk itu mengenai hubungan kita dengan Tuhan bagaimana kita menyembah kepada Tuhan dan sebagainya itu aluk lalu pemali itu larangan-larangan larangan-larangan sama dengan sepuluh hukum ada lalu sangka itu perintah jadi ada larangan ada perintah nah salunna salunna itu artinya ketika aluk pemali dan sangka dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya sehingga salunna ini bisa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kebenaran kebenaran ialah ketika aluk dilaksanakan sesuai dengan semestinya sangka dilaksanakan pemali pemali itu larangan-larangan tidak boleh ini tidak boleh itu seperti seluruh hukum jangan membunuh dan segala macam lalu sangka itu perintah kasihilah sesama itu kan perintah nah ketika ini dilaksanakan ketiganya lahir dalam bahasa satu raja disebut salunna kebenaran dan ini kan sejalan sekali dengan iman Kristen iman tanpa perbuatan mati adanya kebenaran ialah ketika salunna ialah ketika aluk dilaksanakan sebagaimana mestinya ketika pemali kita jalankan ketika sangka kita jalankan nah persoalan sekarang kan banyak sekali yang kita lakukan tidak sesuai dengan aluk tidak sesuai dengan pemali-pemali tidak sesuai dengan sangka ialah itu pemali hal-hal yang begini tidak boleh kita lakukan tapi kita lakukan dalam dalam baik dalam ketorajaan maupun dalam kekristianan iya kan banyak sekali itu adat-adat sekarang adat dibuat-buat iya kan tidak sesuai lain dengan aluk tidak sesuai lain dengan pemali-pemali tidak sesuai lain dengan sangka-sangka begitu yang waktu itu terjadi jadi pertama ya tanda-tanda itu nilai-nilai dalam ketorajan lalu kita lihat oh ini kok kita melakukan ini kita sekaligus sama ketorajan sama saranian tetapi dalam kekristianan itu motifnya berbeda dengan di dalam aluk sama dengan Islam 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 itu melakukan kebaikan supaya diselamatkan kalau orang kristen melakukan kebaikan sebagai pengucapan syukur sebagai tanggung jawaban atas anugerah keselamatan jadi nilainya sama tetapi motif kita melakukannya itu berbeda kira-kira begitu baik Pak Pendeta ini waktu juga sudah lewat jam 21 lewat 23 ya Bapak Ibu ya kita akhir sampai disini kita pada malam hari ini terima kasih Bapak Pendeta atas ilmunya buat kami semua semoga kami semakin masaranian dan apa tadi tempat Ryan ya kure Buddha nah Bapak Ibu kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Diaken Aktin Borotoding disilakan Adakah Adakah Ibu Aktin Adakah Ada kopi Oh ada kopi sih Cikada Iya Kalau saya ada kopi Ibu Aktin ada Kalau tidak ada Mari kita Itu Pak Haji sudah siap dengan Pak Haji sudah siap dengan songkoknya Nah Irusan kopi dulu Kakak Drian Triana nih Gitalia nih Coba Bisa kak ya Kakak Drian Triana Gitalia Adakah Ada Ada Bu Ya Boleh Bimbing doa penutup Boleh Oke Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita akan mengakhiri kegiatan kursus kita pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga kami kembali mengucap syukur dihadapan hadirat punya Tuhan terima kasih untuk tuntunan Tuhan kepada kami semua hingga kursus kami pada malam hari ini boleh selesai dengan baik terima kasih untuk Bapak Pendeta yang boleh membagikan materi pada malam hari ini kiranya Tuhan juga memberkati beliau dalam pelayanan dan dalam keluarga ya Tuhan bahkan kami semua ya Tuhan yang boleh ikut serta dalam kegiatan pada malam hari ini kiranya Engkau juga akan menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari dan sekarang ya Tuhan kami akan beristirahat kiranya Tuhan menyertai kami dan kalau Tuhan bergendak besok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan untuk melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami Bapak yang bertah dalam kerajaan sorga inilah doa ucapan syukur kami Tuhan ampun salian dosa kami terima doa kami yang kami bawa hanya di dalam dan melalui anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Baik terima kasih Saudara Adrian Triana kita lihat Udah Pak Pendeta sampai bertemu lagi di lain kesempatan Selamat malam iya Selamat malam Selamat malam keluarga Selamat malam Selamat malam Oh iya iya ada di sebelah saya Oh kami ya Ada iya iya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Oke teman-teman boleh tinggalkan foto dulu Kopi-kopi Kopi-kopi Eh lupa tadi foto semuanya tutup Astaga sudah sudah Onde-monde cepatnya Bapak Melona tolong ya kondisikan ada di rekaman nanti kan rekaman bisa dipotong siapa yang rekam tadi foto suami kita bu oke 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 Pak Melona burger kayaknya itu burger oke sedar terima kasih ya Bapak oke oke saya tutup Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati